Aksi seorang maling yang tersangkut di plafon kiosk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, viral di media sosial. Pelaku yang beraksi seorang diri tersangkut kepalanya di plafon hingga berjam-jam dan menyerah hingga berteriak meminta ampun untuk dievakuasi. Ada-ada saja, seorang maling naas ini menggantung di atas plafon kiosk percetakan yang berada di desa Kempe, kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon hingga terkencing-kencing. Dari rekaman video amatir warga, tubuh maling tersebut menggantung dengan posisi kepala terjepit kayu plafon dengan celana yang sudah terlepas. Video aksi maling yang hendak mencuri di kiosk ini pun viral di media sosial. Peristiwa maling kejepit plafon ini pertama kali diketahui warga yang tengah beristirahat di kiosk sebelah. Saat itu, sang maling berteriak ampun dan meminta tolong untuk dievakuasi dari plafon yang menjepit kepalanya. Warga pun beramai-ramai mencari pemilih kiosk agar bisa masuk dan menyelamatkan maling naas tersebut. Diketahui kiosk yang tutup pada malam hari ini sudah tiga kali kebobolan dengan titik masuk yang sama, yakni pada atap bagian belakang. Bahkan dari dua kali kebobolan tersebut, pemilik kiosk mengalami kerugian hingga lebih dari 4 juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, AINIS melaporkan.